Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan Tajwid surah Al-Adiyat Yaitu ayat 7 sampai dengan ayat 11 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa inna hu ala dhalika la syahid Wa inna kunna sebab huruf nun ditashdid Hu mad silah kosiro sebab hadomir berharokat Dommah terbalik Tidak bertemu dengan huruf mad Ala mad asli dhalika mad asli la syahid Mad dari disukun dan kolkola kubrok Wa inna hu lihubbil khairi la syahid Wa inna kunna hu mad silah kosiro Lihubbil Huruf banya ditashdid Kemudian bacaannya harus ditekan Al-khayi Alif lam komaria Sebab alif lam bertemu dengan huruf khairi Huruf lin Sebab ia disukun oleh fathah La syahid Mad dari disukun Dan kolkola kubrok Mad dari disukun sebab Mantubi bertemu dengan huruf hidup Kemudian bacaannya diwakofkan Panjangnya antara dua sampai dengan enam harokat Sedangkan kolkola kubrok Sebab huruf kolkola yaitu dal Sukun karena diwakofkan Afala ya'lamu iza bu'thiro ma fil kubur Afala ma'utobi'i Ya'lamu iza ma'utobi'i bu'thiro Ronya dibaca tab khim Sebab berharokat fathah Ma'utobi'i al-kubur Al-ku' alif lam komaria Sebab alif lam bertemu dengan huruf kof Kubur mad dari disukun bila wakof Wahus sila ma'afis sudur Wahus sila ma'utobi'i asu Alif lam syamsiyah Sebab alif lam bertemu dengan huruf sod Sudur mad dari disukun Inna rabbahum bi'him yawma'idhila khobir Inna gunna Sebab huruf nun ditasdid Rabbahum bi' Alif lam ini dibaca tab khim Kemudian ikhfa syafawi Sebab mim sukun bertemu dengan huruf ba' Dan membacanya harus didengungkan Bi'him ya Idhar syafawi Sebab mim sukun bertemu dengan huruf ya Yaw huruf lin Sebab waw disukun oleh fathah Ma'idhila idhogom bilagunna Sebab tanwin bertemu dengan huruf lam Lah khobir Mad arid disukun Demikianlah huruf yang singkat Tajwid surah al-Adiyat Ayat 7 sampai dengan ayat 11 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton